Disini kita pilih yang rendah saja ya guys ya, 1 core supaya lancar di RAM 4GB atau 2GB guys Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial Yaitu cara setting Bluestack 5 agar lancar di RAM 4GB atau 2GB Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Baik kamu yang berberkabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara mendekat tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara setting Bluestack 5 agar tidak kelak di RAM 4GB atau 2GB Nah sahabat untuk cara setting Bluestack agar tidak kelak di RAM 4GB atau di RAM 2GB di PC atau laptop kamu Untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan Bluestack ya guys ya Kita masuk ke pengaturan Bluestack terlebih dahulu Nah sahabat jika sudah masuk ke pengaturan Bluestack, kemudian untuk langkah selanjutnya kita setting di bagian CPU nya ya guys ya Untuk tinggi core nya kamu bisa pilih 1 atau 2 ya guys ya Itu tergantung pada kecepatan CPU kamu guys ya Disini kita pilih yang rendah saja ya guys ya, 1 core supaya lancar di RAM 4GB atau 2GB guys Kemudian untuk alokasi memori RAM nya kita pilih Kita pilih, disini kita pilih custom saja ya guys ya Kita pilih custom, kemudian kita setting disini kita masukkan 600MB saja guys untuk memorinya ya teman-teman ya Kemudian disini untuk mode performa kita pilih memori rendah ya guys ya Baik sahabat untuk langkah selanjutnya kita turunin frame rate nya atau fps nya kita turunin ke 30 saja ya guys ya Kita turunin ke 30, oke jika sudah kita simpan perubahan Kemudian kita pilih restart sekarang Baik sahabat jika sudah terbuka aplikasi Bluestack nya kita masuk lagi ke pengaturan Bluestack 5 nya ya guys ya Dan untuk langkah selanjutnya kita masuk lagi ke menu tampilan Nah di menu tampilan ini kita setting di resolusi ya guys ya Nah sahabat perlu diingat disini jika memori RAM atau laptop kamu 4GB Kamu bisa pilih yang 1280x720 Namun jika laptop kamu atau PC kamu RAM nya 2GB kamu bisa pilih yang 960x540 Kamu sesuaiin saja sama spek PC atau laptop kamu ya guys ya Kemudian disini untuk keterapan pixel kita pilih yang 160dpi ya guys ya Kemudian untuk langkah selanjutnya untuk gaya kursor atau mouse nya kita pilih yang default system saja guys ya Untuk mengurangi penggunaan CPU dan RAM di laptop dan PC kamu Kemudian jika sudah disetting seperti ini langsung saja kita simpan perubahannya guys ya Nah sahabat jika Bluestack kamu sudah disetting seperti ini Maka seotomatis Bluestack 5 kamu tidak akan lag lagi di RAM 4GB atau 2GB guys Nah sahabat itu dia cara setting Bluestack 5 agar tidak lag di RAM 4GB atau 2GB Nah bagi sahabat yang baru berkabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini